Hebat, 195 negara di dunia kagumi Jokowi, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang terbebas resesi. Dan ini adalah proses, dan ini membutuhkan tiga perbedaan yang kita bekerja. Sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan, mereka akan dalam kondisi yang makin sulit. Halo sahabat bagi media, hebatnya kebijakan Jokowi, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang tidak akan mengalami resesi di dunia. Bahkan IMF sampai tepuk tangan untuk Indonesia, karena Indonesia akan menjadi kekuatan baru pertama di dunia dalam situasi krisis. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat, membuat IMF yakin, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang tumbuh di dalam dunia yang gelap ini. Amerika dan Eropa akan dikalahkan oleh Indonesia, karena Jokowi membuat Indonesia semakin maju, dan menjadi negara paling terang di dunia. 195 negara di dunia bahkan kagum dengan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil Indonesia ini sangat tepat, dan membuat negara-negara lain iri dan ingin menjatuhkan. Sahabat bagi media, resesi di dunia sudah di depan mata. Akan ada sepertiga negara di dunia mengalami resesi besar-besaran. Namun, Indonesia adalah negara satu-satunya yang tidak akan terkena resesi. Hebat bukan negara tercinta kita ini. Resesi dunia nampaknya pasti akan terjadi. Dana moneter internasional bahkan memprediksi, sepertiga dunia akan mengalaminya. Mesin utama pertumbuhan yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan China, semuanya mengalami aktivitas yang melemah. Ekonom Bank of America memprediksi, negeri Paman Sam akan mengalami resesi juga, di kuartal 1 pada 2023, saat PDB-nya mengalami kontraksi 0,4 persen. Sahabat bagi media, bagi Indonesia, ketiga negara yang telah Mimin sebutkan, berperan besar terhadap ekonomi Indonesia, terlebih China. Negara tirai bambu ini cukup menguntungkan untuk ekonomi Indonesia, baik dari sisi investasi dan perdagangan. Jika China resesi, maka Indonesia harus bersiap diri. China menjadi salah satu investor terbesar untuk Indonesia. Investasi China pada Januari-September tahun 2022, tercatat 5,2 miliar dolar, hanya kalah dari Singapura di tempat teratas. Nilai perdagangan non-migas Indonesia dan China, pada Januari-Oktober tahun 2022 pun, telah menembus 106,97 miliar dolar. Nilai tersebut sudah melewati pencapaian pada seluruh tahun 2021. Kendati demikian, ekspor Indonesia dikhawatirkan melandai. Ekonomi China diramal tidak akan sampai 4 persen pada 2022. Dengan demikian, pertumbuhan PDB China anjlok dari 8,1 persen pada 2021. Cara yang bisa ditempuh pemerintah, dan otoritas di saat China mengalami resesi adalah, dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan ekonomi domestik. Karena demat yang turun dari China, Indonesia perlu lebih giat mencari atau meningkatkan ekspor ke negara-negara lain. Tidak kalah penting, Indonesia juga harus menjaga keamanan dan stabilitas politik, serta kebijakan makroekonomi yang baik untuk menjamin stabilitas perekonomian. Inflasi dan nilai tukar rupiah harus tetap terjaga, agar konsumsi masyarakat bisa tetap tumbuh, dan para pengusaha mau berinvestasi. Tidak punya banyak pilihan kebijakan untuk menghadapi permasalahan global, termasuk resesi China. Pemerintah sebaiknya fokus saja pada upaya menjaga permintaan domestik. Pemerintah harus memperluas akses pasar, tatkala China mengalami resesi ekonomi. Perluasan akses pasar harus dilakukan untuk membentengi perekonomian ke depan. Sehingga, Indonesia tidak perlu bergantung pada satu partner dagang utama. Indonesia dengan ekonomi domestik yang besar, perlu ditingkatkan ketahanannya. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan menjadi negara satu-satunya yang terbebas dari resesi global? Ataukah Indonesia akan ikut terjun bebas mengalami resesi? Tentunya doa yang terbaik untuk Indonesia agar menjadi negara maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Pemerintah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton